Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat dimarapun anda berada Berjumpa lagi dengan saya Kang Wandi Disini saya nanti akan mengambil salah satu Atau dua lembar Daun papaya ini Ini sangat bermanfaat dan sangat manjur Untuk mengobati lele Nanti saya akan jelaskan bagaimana Cara mengaplikasikannya Oke sobat Dan untuk Apa sih gunanya Daun papaya ini untuk lele Oke sobat Saya akan memetiknya Ini sobat Saya saja mendapatkan Oke sobat Ini daun papaya yang saya dapatkan tadi Disini saya akan menjelaskan Apa sih manfaat Dari kandungan daun papaya ini Ini sangat manjur sobat Dan bagaimana pula cara mengaplikasikan terhadap lele ya Kalau kita Memakai daun papaya ini untuk segmen pembesaran lele ya Saya cukup menggunakan tali dan sebatang kayu saya ikut ini ya Yang nantinya dimakan untuk lele kita nanti itu daunnya bukan tangganya Karena tangganya ini cukup keras tidak menjadi cerna Dan yang kedua juga Tidak akan menjadi sampah di dasar kolam tanah Habisnya kita bisa melepas tangganya ini Dan nanti yang baru lagi Pengalaman saya Saya menggunakan satu minis sekali Untuk pertambahan Karena kalau kita selalu memakai daun papaya terus ini Malah yang ada itu Bukan cepat besar Malah kelamaan Kenapa Lele kan makanya Untuk belet ya Atau untuk penggunaan Ini cukup untuk buat makan tambahan saja ya Kalau untuk Bibit ya yang kita teban nanti Kita persiapkan dulu Air pada kolam ya Kita netralisikan dulu Ya Kita persikir ke rumah dulu Habis Kita persikirkan Kita kasih air Saya bisa menggunakan ini ya Kayak sempat di rumah juga Saya menggunakan ini Sebelum bibit datang Saya bersikirkan kolam Kasih air Saya kasih empat ini secukupnya Oke coba Kenapa saya menggunakan Daun papaya ini Ini juga bisa mengurangi rasa stres Langkah kematian juga terhadap Kolam tersebut Karena ini bisa mencegah ya Bisa mengobati pula Kayak apa Moncong putih Kayak kumis keriting Tubuh memborok Sirip melopas Cacare Dan lain-lainnya ya Ini juga bisa menambah Napsu makan Teratap lele tersebut ya Ini juga Ini juga dapat Dikatakan Dikatakan Menti Kayak kumis keriting Tubuh memborok Sirip melopas Cacare Dan lain-lainnya ya Ini juga bisa menambah Napsu makan Teratap lele tersebut ya Ini juga Ini juga dapat Dikatakan Menstabilkan Air juga ya Ini Karena Daut ini Mengandung Jatpa paing Sangat pahit Sangat manjir sekali ya Untuk Lele kita Sobat Itu tadi ya Yang Saya jelaskan kepada Sobat semua di rumah Ini untuk Segmen pembesaran ya Nah ada talinya ini Kalau Untuk bibit Saya disini Sudah membesarkan ini Saya akan Memperlihatkan Sobat di rumah Ini satu Bag ya Kelihatan Ini saya Mempersiapkan Satu bag Berisikan air Dan disini Ada Beberapa mili Jus Papaya Kita bisa pakai Parut Atau Apa gitu Kita saring ya Kita bisa Mencampurkan Jus Papaya Ini ya Atau Sari Daun Papaya Ini Kita masukkan Kedalam Bag tersebutnya Yang berisikan air Bersih Kayak gini Kita aduk Sampai merata ya Lalu Kita siapkan Bibit Yang baru Kita beli Maupun Dekat Maupun Jauh Agar Tidak Stres Terhadap Bibit Yang Kita pilih Tadi Kita bisa Mengesukkan Oke sobat Itu tadi Yang saya Bisa Sampaikan Mudah-mudahan Permahbaat Bagi kita Semua Terutama Bagi Pecinta Apabila Ada Perkataan Saya Atau Tingkah Lagu Saya Yang Terutama Di hati Sobat Saya Mohon Minta Maaf Yang Besarnya Sampai Sampai Subscribe Nyalakan Nonteng Agar Ketinggalan Video Yang Akan Buat Saya Akhiri Disini Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Sampai 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 Terima kasih.